Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel serbu musik semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini aku mau kasih tahu tips atau trik cara mengatasin tuning mesin atau yang sering disebut kalau di tempat saya nama dryer yang udah doll skrupnya itu jadi dia nggak bisa ngunci lagi nggak bisa ketat alias onggil-onggel kalau dipasang jadi goyang gitu Nah kita lihat dulu seperti apa lubang dari skrupnya jadi dia udah kebesaran lebih besar dari lubangnya tuh lebih besar dari ukuran skrupnya jadi nggak bisa ketat biasanya ini pernah ganti pernah dibongkar lah pernah dibuka maksudnya di skrupnya makanya dia jadi kayunya jadi jadi apa jadi dolbino dan ini ada treatmentnya atau ada tipsnya untuk mengatasinya biar bisa kembali normal dan bisa ngunci ketat lagi dengan alat yang sederhana yang ada di rumah pertama itu sumpit kayak ini sumpit ini biasa untuk makan Mia atau biasanya orang Jepang yang pakai-pakai ini nah ini alat yang yang pertama sumpit alat sederhana jadi kita potong kecil konten perhatikan di bagian ini jadi nggak perlu modal yang besar untuk mengatasin kasus yang seperti ini digital untuk kawan-kawan yang pemula juga bisa kita atasin sendiri di rumah karena juga modalnya sederhana alat yang digunakan untuk membuatnya kembali normal di kayunya jadi bisa dikunci lagi ketat nanti untuk di kering mesinnya kita buat ukurannya itu pas masuk ke lubang skrupnya itu tapi jangan terlalu pas sekali artinya ada sedikit toleransi untuk lubangnya biar skrupnya juga lebih gampang masuk kita kiki sedikit ini ya kita coba nah kayaknya ini kecilan jadi kita buat ukurannya agak besar lagi jangan kekecilan juga untuk masuk lubangnya karena bakalan ini juga nanti bakalan loss juga bakalan dull juga nanti jadi ukurannya agak pas lah tapi jangan terlalu padat nah kita batas ukurannya pas dibatas dari kayu gitarnya itu gitu kita potong jadi jangan sampai lebih lagi nah kita coba misalkan dulu kita buat lubang satu lagi nah ini udah pas langsung jadi nggak perlu kita kikis lagi nah ini ukurannya jadi rata sama di stok giter ya langsung kita potong bisa pakai cutter juga nah sisanya ini jangan dibuang ini cukup penting bisa kita manfaatin sisa dari potongan tadi jadi limbah-limbah kayu atau yang seperti ini bisa kita manfaatin nah bahannya satu lagi yang perlu kita gunakan di sini lem Fox atau lem sejenis lem kayu lah gitu kita masukkan ke lubangnya ke bagian dalamnya langsung ya jadi nggak di bagian atas aja kita masukkan ke bagian dalam supaya dia lebih ngikat nanti lebih kuat untuk eh kayu yang kita masukkan ke dalamnya itu tuh bambu kalau nggak salah kalau untuk sumpit ini bahannya bambu ya bukan kayu jadi bisa bambu bisa kayu juga nah di bagian ininya kita kasih juga lemnya jadi bisa lebih kuat nanti hasilnya jadi untuk 23 kali ganti tuning mesin juga dia masih awet masih bisa dipasang lubang skrupnya 3 doll nah di bagian atasnya itu kita ratakan jadi jangan sampai ada lebih nggak boleh lebih tinggi kayu yang kita masukkan ke lubangnya itu daripada ke stoknya gitar nah yang satunya lagi ini kita kasih juga lebih sama jadi ini sambil ngoceh supaya kawan-kawan juga paham kita sorong kedalam langsung kita tekan nih supaya dia betul-betul masuk mentok ke bagian lubangnya kita ke dalam lubangnya kalau ada yang lebih boleh kita kikis dan kita rapikan sedikit lemnya biar nggak boleh potong kita potong kalau ada ujungnya lebih sedikit itu kita rapikan aja supaya nanti tuning mesinnya rata gitu di ini kayunya juga nah kalau udah seperti ini udah bisa langsung kita pasang nih nih untuk memastikan aja kita tekan sekali lagi biar betul-betul masuk kedalam nah boleh kita rasa Oke udah rata ini langsung bisa kita pasang jadi enggak harus nunggu kering kawan-kawan langsung kita pasang juga bisa kok itu udah langsung ketat nanti dia udah langsung kunci di skrupnya udah padat langsung jadi enggak harus nunggu kering lemnya juga oke kita langsung ke skrup yang berikutnya jadi disini ada dua skrup aja nah kalau kita putar itu udah terasa perbedaannya dari yang pertama dia lebih padat coba kita dekatin dulu kameranya biar lebih sedikit lebih jelas nah ini kalau kita putar dibanding yang pertama dari sebelum kita kasih bantalan kayunya itu ini lebih terasa lebih padat kita kuncinya nah dia langsung ketat gitu ya disini juga tuh jadi simple model murah dan mudah untuk modelnya udah aman langsung jadi seperti baru kawan-kawan bisa terapkan ini di gitarnya jika terjadi kasus yang seperti ini ya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah